Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bonebolango, Provinsi Gorontalo mulai melakukan distribusi logistik pemilu 2024 di daerah terpencil. Proses pendistribusian memakan waktu 9 jam perjalanan dengan dipikul dan berjalan kaki. Penyaluran logistik pemilu tahun 2024 di Kecamatan Pinogu dimulai dari gudang logistik pemilu KPU Bonebolango di Desa, Bulau Talangi, Kecamatan Bulango Timur. Dari lokasi tersebut logistik pemilu diangkut menggunakan mobil truk dengan estimasi waktu 1 jam menuju Desa Podowoma, Kecamatan Suwawak. Tiba di Desa Podowoma, KPU mulai menurunkan logistik dan melakukan packing kembali untuk mengikat logistik pada bambu yang akan dipikul tenaga jasa angkut yang telah disewa KPU Bonebolango. Jasa angkut tersebut berjumlah 24 orang sebagai tenaga yang akan melakukan pendistribusian logistik ke daerah terpencil di Kecamatan Pinogu. Untuk logistik yang didistribusikan yaitu berjumlah 7.855 lembar surat terdiri dari Surat Suara Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten. Sedangkan untuk kotak suara berjumlah 40 kotak dan logistik lainnya yang akan digunakan di lima desa di Kecamatan Pinogu. Sementara itu untuk logistik ini tiba di Kecamatan Pinogu dibutuhkan waktu 9 jam. Dipikul dengan berjalan kaki menyusuri hutan Taman Bugani, Nani Warta Bone. Kijang ini adalah orang yang digunakan jasanya untuk memikul. Ketik rumpunya ada di desa Poduoma, nanti langsung menuju ke Kecamatan Pinogu. Nanti tiba di Kecamatan Pinogu ini semua logistiknya akan disimpan di sekretarian PPK. Hamin satu itu akan didistribusi ke masing-masing PPS. Nanti pada hari hanya baru kemudian dilakukan pergeseran ke masing-masing PPS. Dalam pendistribusian logistik ini, 16 personil Poli dan Polis Bone, Bolango dan Poli Gorontalo diturunkan untuk mengawal proses distribusi hingga tiba di lokasi. Dari Gorontalo, Paradila Alim, AY News melaporkan.